Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Ranggisa Muslim Pada video kali ini kita akan membahas tentang bahaya operasi plastik menurut perspektif Islam Simak sampai selesai 1. Mengubah ciptaan Allah Salah satu bahaya besar dari operasi plastik dalam Islam adalah mengubah ciptaan Allah Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna dan indah Mengubahnya dengan sengaja bisa dianggap sebagai tidak mensyukuri karunia yang telah diberikan 2. Resiko kesehatan dan keselamatan Operasi plastik tidak selalu bebas resiko Ada kemungkinan komplikasi serius seperti infeksi, kerusakan saraf, atau bahkan kematian Resiko ini harus dipertimbangkan dengan serius sebelum memutuskan untuk menjalani operasi 3. Menghambat pertumbuhan diri Islam mendorong kita untuk tumbuh dan berkembang dalam iman dan ahlak Fokus pada penampilan fisik saja bisa menghambat perkembangan spiritual dan intektual kita sebagai individu 4. Mengutamakan kecantikan duniawi Operasi plastik seringkali mendorong seseorang untuk mengejar citra kecantikan yang didefinisikan oleh dunia Ini pertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan untuk tidak memprioritaskan penampilan fisik di atas kebaikan batin 5. Memperkuat kebodohan budaya konsumtif Praktik operasi plastik kadang-kadang didorong oleh tekanan budaya dan media yang dipromosikan standar kecantikan yang tidak realistis Islam mengajarkan untuk bijak dalam menilai-nilai yang kita anu Bukan sekedar mengikuti arus konsumtif yang tidak sehat Mengingat bahaya-bahaya ini, mari kita renungkan ulang sebelum memutuskan untuk menjalani operasi plastik Sebagai umat muslim, penting baik kita untuk menghargai diri kita sebagaimana adanya dan berusaha untuk memperbaiki diri dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai agama Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk informasi lebih lanjut Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh